Kuliner penggugas selera khas dari Nusa Tenggara Timur, jangan sampai kelewat deh pokoknya. Ada kuliner ayam berbumbu rempah kuning yang disebut pelepah manuk. Bisa menambah referensi menu masakan kalian, FEMS. Bahannya sederhana, pasti ada di rumah, dan gampang dicari di pasar terdekat. Warna kuningnya udah pasti berasal dari kunyit ya. Biar masakan tambah gurih dan lezat, jangan sampai lupa kemiri diperbanyak. Jangan lupa terasi dan santan. Untuk ayam, biar lebih enak dan aromanya hasi, cocok pakai ayam kampung ya. Tapi kalau kesulitan cari ayam kampung, boleh pakai ayam negeri kok. Yang pasti sih harus dipanggang dulu ya, FEMS, ayamnya. Wih, kebayang dong aroma ayam kalau udah dipanggang, pasti bikin masakan rasanya beda deh. Panggang ayam sampai berwarna kecoklatan dan tidak ada lagi air yang menetes. Kemudian, masak lagi nanti bersama bumbu biar makin meresap. Lanjut, ulek semua bahan sampai halus ya, FEMS. Mengulek bumbu emang gampang-gampang susah ya, FEMS. Bukan cuma soal capek dan pegelnya aja. Tapi beberapa bahan masak juga susah diulek karena licin. Kayak bawang atau cabai misalnya. Makannya, iris dulu bahan sebelum diulek supaya mudah. Atau tabur sedikit garam kasar atau gula pasir, FEMS. Setelah dihaluskan, tumis bumbu dengan sedikit minyak hingga mengeluarkan aroma harum, FEMS. Tujuan menumis supaya bumbu matang dan nantinya masakan tidak cepat basi, FEMS. Lanjut, masukkan ayam yang sudah dipanggang tadi. Disusul santannya, FEMS. Tambahkan garam, gula, atau kaldu bubuk sesuai serera. Aduk sampai tercampur merata ya. Masak sampai bumbu meresap dan ayam berwarna kuning kecoklatan. Kalau santan sudah menyusut, tandanya siap disajikan, FEMS. Pelepah manuk cocok banget untuk menu makan siang. Tekstur ayam yang empuk karena melewati proses dua kali pemasakan, dibakar dan dimasak dengan bumbu rempah kuah santan, membuat cita rasanya mantul alias mantap betul. Aroma ayam panggang bercampur dengan bumbu rempah dan kuah santan yang gurih ditambah dengan cita rasa pedas, benar-benar jadi satu paket nikmat. Dijamin, makan siang kamu terpuaskan, FEMS.